Oke, pada minggu keempat ini akan membahas terkait komunikasi kerja. Saya yakin dengan rekan PB sudah terbiasa melakukan komunikasi baik sambil kerja maupun atasan di tempat kerja masing-masing. Jadi di sini hanya mengulas kembali pemahaman komunikasi kerja itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama, ini adalah pengertian dari komunikasi. Di mana komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang pengirim pesan atau yang disebut sebagai komunikator kepada penerima pesan atau sasaran yang disebut sebagai komunikan. Baik secara langsung melalui lisan maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media. Nah, dari pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa unsur komunikasi ini ada beberapa poin. Komunikator, komunikan, pesan, media maupun feedback itu sendiri. Nah, selanjutnya membahas terkait indikator komunikasi yang efektif. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ini adalah pemahaman. Nah, pemahaman di sini maksudnya adalah suatu kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana yang disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini, komunikan dikatakan efektif apabila mampu memahami secara tepat. Sedangkan komunikator dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan secara cermat. Nah, untuk poin yang kedua, ini adalah kesenangan. Apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan ke dua belak pihak. Nah, karena apa? Karena sebenarnya tujuan komunikasi ini tidaklah sekedar transaksi pesan semata. Nah, tetapi dimaksud untuk saling interaksi secara menyenangkan. Untuk poin yang ketiga, ini adalah pengaruh pada sikap. Nah, apabila seorang komunikan setelah menerima pesan, kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. Nah, tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di perkantoran. Dalam berbagai situasi, kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk poin yang terakhir, ini adalah hubungan yang makin baik. Dimana bahwa dalam proses komunikasi yang efektif, secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Yang mana di beberapa tempat seringkali terjadi komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap semata, tapi kadang-kadang terdapat maksud implisit di sebaliknya, yakni untuk membina hubungan yang baik. Oke, selanjutnya bahwa komunikasi yang efektif di sini membutuhkan beberapa poin. Yang pertama, ini adalah kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, maupun penampilan. Nah, maksudnya dari kontak mata itu apa? Maksudnya di sini adalah bahwa kontak mata ini kan adalah hal yang harus dilakukan dalam berkomunikasi. Nah, orang akan merasa diperhatikan ketika orang yang berbicara saling bertatap mata. Ini dapat diartikan bahwa mata bisa dijadikan sebagai media untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Dengan melihat mata, orang akan merasa bahwa dirinya tidak diabaikan. Nah, untuk poin yang kedua, ini adalah ekspresi wajah. Di mana maksudnya apa? Maksudnya adalah mencoba mengungkapkan atau ingin memberitahu sesuatu hal dengan tanpa berbicara. Akan tetapi orang mengerti. Nah, untuk poin yang selanjutnya ini adalah postur tubuh, di mana setiap gerak-gerak tubuh ini bisa menjadi sebuah tambahan dalam berkomunikasi secara efektif. Kondisi atau keadaan tubuh bisa menimbulkan penilaian seorang ketika pertama kali bertemu. Seperti halnya, ungkapan, kesan pertama begitu menarik. Untuk poin selanjutnya ini adalah penampilan. Nah, bahwa penampilan di sini mencerminkan keperibadian seseorang. Contoh, misalnya orang berpenampilan menarik, bersih, rapi, seorang akan mengambil kesimpulan bahwa dia orang yang baik. Padahal bisa jadi dia orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Akan tetapi, beda dengan penampilan acak-acakan, apa adanya. Ya, maka orang akan memandang dia layaknya seperti preman. Padahal bisa jadi dia orang anak teater ataupun yang lain. Nah, dari contoh itu, menandakan bahwa begitu berartinya penampilan dalam menimbulkan sebuah kesan. Nah, dengan berpenampilan yang menarik, orang akan lebih tertarik, sehingga pesan yang disampaikan akan mudah untuk diterima. Nah, selanjutnya di sini adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama ini adalah respek. Di mana respek ini merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan bicara kita. Nah, dengan sikap ini, kita belajar untuk berhenti sejenak agar kita mementingkan diri kita sendiri. Akan tetapi lebih mengutapankan kepentingan orang lain. Dengan informasi yang telah disampaikan, kita berusaha untuk memahami orang lain dan menjaga sikap bahwa kita memang butuh akan informasi tersebut. Nah, untuk poin yang kedua ini adalah empati. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Dalam hal ini, kita berusaha untuk memahami sikap seorang, serta ikut dalam kondisi yang sedang dialami oleh seorang tersebut. Sehingga hubungan emosional akan lebih mudah terjalin. Dan selanjutnya di sini adalah audible. Maksudnya apa? Mana dari audible di sini adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Bisa dilakukan dengan cara fokus pada informasi yang penting maupun buat pesan yang mudah dimengerti. Selanjutnya di sini adalah clarity. Clarity ini apa? Clarity di sini adalah kejelasan dari pesan dibutuhkan adanya simbol atau isyarat. Bahasa yang baik maupun penegasan kata. Nah, untuk itu perlu membuat pesan yang jelas, tepat, dan meyakinkan. Dan untuk yang terakhir ini adalah humble. Humble di sini rendah hati. Nah, karena dengan kerendahan hati, seorang akan lebih menghargai seorang baik sikap, tindakan, serta perkataannya. Nah, dengan sikap seperti ini juga akan lebih memudahkan seorang untuk menyampaikan pesan. Kenapa? Karena pada dasarnya sikap seperti ini itu lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Karena sikap ini lebih kepada bagaimana memahami orang lain, bukannya bagaimana orang lain memahami kita. Oke, lanjut kemampuan dan keterampilan dalam komunikasi. Di sini ada tiga poin. Yang pertama, kemampuan dalam menyampaikan pesan. Kemampuan dalam menerima pesan. Atau di sini poinnya lebih ke mendengarkan. Dan yang terakhir ini adalah kemampuan dalam memberikan umpan balik atau feedback itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah model-model komunikasi dan pesan yang disampaikan. Di sini ada tiga poin. Yang itu tertulis, verbal maupun non-verbal. Nah, untuk poin tertulis, di sini adalah poin pentingnya mengetahui apa yang disampaikan sebelum ditulis. Gunakan kalimat yang logis serta jelas. Nah, kalau untuk poin verbal, bahwa dalam komunikasi lisan itu dibedakan menjadi dua. Yaitu secara langsung atau tetap muka dan tidak langsung. Misalnya kayak tetap maya, via Zoom, Google Meet, maupun via phone. Nah, dan yang terakhir ini adalah non-verbal. Bahwa komunikasi non-verbal ini merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa badan atau bahasa tubuh. Seperti gerakan tangan, jari, mata, kepala, maupun yang lainnya. Nah, media yang digunakan ini ialah ekspresi, gerakan isyarat, dan posisi badan. Oke, dan untuk poin yang terakhir di sini adalah peran komunikasi kerja. Di mana di sini ada beberapa poin. Yang pertama ini dengan komunikasi kerja di sini dapat menciptakan kepuasan kerja. Selanjutnya juga dapat lebih mudah dalam hal menyelesaikan konflik dan adanya komunikasi yang optimal. Begitu juga dengan adanya komunikasi kerja di sini bisa meningkatkan produktivitas. Dan poin yang terakhir di sini adalah menciptakan masa depan kerja yang lebih baik bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya untuk tugas dalam minggu keempat ini adalah Pernahkah saudara mengalami kejadian di mana lawan bicara Anda tidak respek? Atau justru saudara yang melakukan kondisi tidak respek terhadap lawan bicara? Berikan opini dan contoh konkret mengenai sikap tidak respek di tempat kerja. Baik dari saudara yang melakukan maupun dari lawan bicara. Dan apa dampaknya terkait case tersebut? Berikan penjelasannya.